Di mata teman-teman itu bengkok Cuman kamu tau ya gak bengkok Anehnya kan disitu nih Gini lah bengkok Gendam itu sebetulnya hasil versi Yang pertama emang dia pake energi itu ada Cuman gak semua orang bisa Dia pake energi Mas, bedanya Gendam sama iknotes apa? Nah, Gendam itu sebetulnya hasil versi Yang pertama emang dia pake energi itu ada Cuman gak semua orang bisa Dia pake energi Cuman saya lebih ke Gendamnya itu lebih ke Pengalian fokus misalnya gini Belah poin gak ya? Belah poin gak? Mas Abir ini kita si uang terus Lewet-lewet Cowok lu kok gak? Cowoknya Cowok cek padu eket Aku yang sering anak cowok Iya Gendam Gendam Mas 緊 Menurut Gendam Hidang Gendam Bintam Mereka Gendam 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 poin ini nanti pada hitungan ke sepuluh poin ini akan bengkok percaya nggak percaya pasti akan bengkok rasain sekarang pelanggan koinnya semakin bengkok poinnya bengkok tuh kamu fokusnya ke sini terus bengkok ini lama-lama nggak bisa coba sekarang hitung dari sepuluh sampai satu kamu hitung aja nggak apa-apa tuh puluh coba hitung hitung 10 bilang aja nggak apa-apa terus tapi sambil bilang bengkok itu dalam hati terus fokus rasain penahan-penahan koinnya bengkok sudah berapa sekarang sudah berapa hitungan sudah berapa hitungan coba kita fokus lagi-fokus lagi sepuluh gitu makin lama makin bengkok kalau ini bengkok tuh oke sekarang saya bantu ya mungkin sepuluh kamu bilang bengkok udah masih sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu ada ya ada 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 ya ANEHnya kamu orang perasa ke bagian dari kamu gila aja nggak ada yang gila jadi sebetulnya dendam itu sangat-sangat mudah dan alami ya bukan pakai ini, dan melakukan dendam dimana saja bisa coba ingat-ingat, bagian dari apa? bagian yang pusing hilang apa? ya, ngerti itu dendam dong satir loh, satir loh orang dihipnotis dong orang dihipnotis orang dihipnotis orang dihipnotis orang dihipnotis orang dihipnotis berarti masih gagal ga? betul loh berhasil berhasil menurutku berhasil tapi ini bengkok sih ini bengkok, di mata teman-teman itu bengkok bengkok cuman kamu tau ya nggak bengkok anehnya kan di situ ini lah bengkok ada yang aneh ada yang aneh dari bagian asyik ya asyik bengkok orang ikut? bengkok gimana? bengkok bengkok ikut ya sebetulnya saya belajar dendam seperti ini itu bukan nah belajarnya emang mahal sampai puluhan juga lah mungkin cuman nggak semua orang belajar dendam itu bisa karena ini kan murni komunikasi ya ada yang istilahnya pakai apa saya membuktikan bahwa dendam itu nggak perlu menggunakan dendam yang lain ini ini sangat aneh kue dulu loh peliannya kan gombekok kabe cuma rabe kok loh pengen dibalak ada orang pengen dibalak ada orang kue tadi tadi di rekod ya tadi di rekod-rekod ya kelihatannya nggak kelihatannya ayah mas Revin gue pengen dibalak ada orang kue kira bengkok ngak mas bengkok bengkok kabe lho kitor kitor gue pengen dibalak ada orang tapi kira bengkok ngak bengkok 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 kabe jadi gini kalau misalnya kamu bengkok dibalak ada orang fokus fokus balak ada orang kamu harus gini fokus misalnya biar kamu ngerasa bengkok ya sebetulnya ini nggak penting ini kita lupakan kita harus gitu kan kan nggak penting ya kita hapus kita lupakan begitu juga misalnya namanya siapa Pina namanya Pina itu nggak penting juga kalau nggak penting dihapus berarti lu lupa lupa ya berarti kalau misalnya saya tanya namanya lupa kalau dihapus gini lupa jadi kalau misalnya dihapus gini itu namanya lupa semua semua berarti balik udah berkong loh itu tambah pertanyaan ma caranya biar-bark dihapus gini masanya yang lebih tapi ya kan mas eh berkong 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 kan nanya kamu berkong nanya orang �� lupa ini berkong berkong saya boleh berkong di belakang aku inginkan tadi orang saya mempraktekkan ilmu bendam jadi kan teman-teman penasaran nih bendam sebetulnya gimana sih saya bermain langsung sebetulnya saya mengambil barang dari anda tanpa anda sadar apa sih? teman sudah ngirin apa? apa? yuk bukan sekilang ngirin-ngirin sekilang apa? sekilang dari? gelang gelang ini orang nyekal bro man nah, tanya tau deh antik ya antik ini sadar, kan orang turut kamu aku berarti kayak aku sekarang rekam jadi masih sadar tidak tahi notis dan kita ngobrolnya pun tidak ada oke tidur sekarang barang saya minta tidak mungkin kejadian itu terjadi bukan bukan seperti tidur orang mau takut tapi justru kalau kita misalnya hal-hal yang sepele mungkin saya punya hp atau saya punya benda apapun itu bisa saya manfaatkan mungkin rokok kita pakai rokok kita pakai jam pakai jam itu yang pertama yang kedua gampang mengarahkan orang itu sebetulnya gini kenapa gendam itu sangat mudah terjadi sekali karena saya bisa mengarahkan orang jadi misalnya gini kalau gendam ketemu orang yang mungkin tidak dikenal ketika kita oh aku tidak bisa digendam orang itu bullshit semua orang bisa karena gini seorang penggendam atau seorang kegiatan jalanan itu bisa mengarahkan orang dengan sangat cepat sekali contohnya seperti ini mbak namanya siapa mbak mbak Vina oke mbak Vina kalau mau ke arah terminal kemana mbak arahnya kira-kira di Jawa enggak orang Indonesia dia di Jawa ketika saya bertanya 5 kali dia menjawab dia set artinya dia menjawab oke tidak bisa terjadi oke sekarang saya pinjam hatinya akhirnya seperti itu jadi sangat halus bukan yang oke minta video minta bareng enggak dengan pertanyaan yang alamiah tapi ini memang orangnya kok iya setiapnya enggak enggak sekarang barang kamu yang hilang apa ya orangnya kok ngomong ini kita itulah hipnotis barang kamu itu ada yang hilang hilang tapi orang pak barang kamu itu ada yang hilang iya tapi orang mungkin jipo aku ngini kok ini misalkan ini hipnotis beneran kamu gelang mas maka gelang hilang ini gelang mas tapi orangnya jipo iya tapi yang jadi jipo itu videonya aplod ini aku akan upload eh tak rekam loh ini berikutnya mas hipnotis bukan misalnya kalau kita hipnotis dengan cara seperti itu kita bisa hipnotis lalu seperti ini tapi orangnya jipo loh mas iya nanti saya lihatin videonya itu gelang siapa itu gelang siapa jadi ini gelang mbak Vina tadi istilahnya kita kita gendam ya cuman mbak Vina gak terasa dan saya gak menidurkan mbak Vina kita logis kita ngobrol-ngobrol cuman mbak Vina gak terasa kalau barangnya diambil dan sampai saat ini pun masih gak sadar kalau saya megang tangannya itulah ulitnya gendam nanti kamu pakai gelang kan kamu percaya gak kalau gelang-gelang tapi iya oke teman-teman perkenalkan nama saya Artina Sefriandari channel saya Vina Sefriandari buat kalian jangan lupa like, komen, subscribe channel Vina Sefriandari ya tunggu videoku selanjutnya dadah oke oke puluh runter world if you 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 an